Intro Salam sehat para sahabat yang ada di rumah Bertemu kembali dengan saya Wayan di channel Tani Beton Kali ini saya akan mengajak para sahabat untuk membuat sistem penanaman dengan sistem sumbu Jadi saya akan mengajak para sahabat hari ini untuk menanam sayuran dengan sistem sumbu atau subwatering Jadi keunggulan daripada sistem ini adalah Anda tidak usah menyeram setiap hari tanaman Anda Karena sudah memiliki stok air yang ada di dalam jirjan ini Nah bagaimana cara pembuatannya? Nah pertama kita akan ambil garis disini Disini ada dua garis ya Dua garis disini ya Nah kita akan ambil garis ke bawah disini ya Seperti ini para sahabat Disini juga ya Jadi ini saya ambil garis dari sini kurang lebih 3 cm Ini 3 cm para sahabat ya Disini nanti kita akan potong Kita akan bor para sahabat Kita akan bor disini 3 lubang sebagai tempat sumbunya para sahabat ya Jadi kita akan bor seperti ini Jadi ini para sahabat Kita sudah memiliki 3 lubang nanti kita akan menempatkan sumbunya disini Nah sekarang kita akan potong Kita akan potong Garis ini ya Jadi Garis ini kita akan potong Nanti kita akan masukkan ke dalam Dan disini adalah stok airnya nanti Caranya sangat mudah Seperti ini para sahabat Nah ini kita akan masukkan ke sini Tapi kalau kita paksa seperti ini tidak bisa ya para sahabat Jadi kita akan membuat Potongan disini ya Kita akan membuat potongan seperti ini Kita potong ke bawah Ya sampai disini ya Jadi dia akan menekuk seperti ini Jadi kita masuknya Jadi kita akan masukkan ke dalam ini Sangat mudah para sahabat Nah sebelum dimasukkan kita akan Membuatkan lubang kecil-kecil sebagai Resapan air Ketika kita menyiram dari atas Sekarang kita akan berikan lubang Seperti ini para sahabat Sekarang kita siapkan kain planilnya Kita ikat seperti ini ya Kita ikat seperti ini para sahabat Kita ambil lagi satu Jadi dalam satu Jerjen ini kita memberikan Tiga lubang para sahabat Jadi posisinya nanti seperti ini Jadi nanti kita masukkan seperti ini Dan posisinya di bawah Di garis ini para sahabat Jadi stok airnya sangat banyak para sahabat Seperti ini Nah bagaimana proses pemasukannya Kita ikuti bersama Nah para sahabat Jadi posisinya seperti ini para sahabat ya Anda bisa lihat di dalamnya ini Seperti ini Nanti kita akan kunci di kanan kiri Di sekeliling ini dengan menggunakan solder Para sahabat Nah kita pastikan dulu Bahwa bagian bawahnya sudah Ada di garis ini ya Nah Kalau belum kita Ratakan dulu para sahabat Oke Sudah para sahabat ya Kita akan kunci di sini Penguncian pertama di sini para sahabat Ini saya baru kunci di satu sisi saja para sahabat Sekarang kita akan kunci keliling ya Kita akan kunci keliling Jadi tangan saya Jari saya ada di dalam Sambil menekan Jirijen yang Bagian atap dalamnya ini Biar Menempel sama yang di luar Jadi Kunciannya sangat kuat ya Jadi cara ini sangat efisien Sangat praktis Dan Anda bisa mengatur Polumen penyimpanan air Sesuai dengan keinginan Anda Kalau mau Anda lebih banyak airnya Anda taruh Agak ke atas posisi Jirijennya yang di dalam Anda bisa lihat para sahabat Posisinya seperti ini ya Jadi sudah sangat kuat Tidak akan bisa turun Posisi ini ya Nah sekarang kita akan memberikan Lobang Tempat pemasukan POC nya para sahabat Kita akan berikan di sini Agak miring ke bawah sedikit Kita Lakukan pelan-pelan Kalau sudah agak Ini kita Besarkan sedikit ya Agar nanti kita memberikan POC nya Dari sini bisa masuk dengan menggunakan Selang kecil para sahabat Jadi Kita estimasi saja Ukurannya ya Nah ini sudah cukup besar Kita perbesar lagi sedikit Nah jadi disini tempat Memasukkan POC para sahabat Nah sekarang Kita akan membuatkan Lubang disini Untuk menggantungnya para sahabat Jadi Tempatnya ini Saya akan gantung Di depan para sahabat Kita kasih lubang disini Lobang pertama Disini Lobang yang kedua Jadi ada Empat lobang Kita akan Berikan kawat disini Para sahabat Kita akan Berikan kawat Para sahabat Ukurannya Saya pakai Cengkal ya Jadi Anda bisa Mau pakai secukupnya Nah seperti ini Kita akan Lipat Seperti ini Kalau kurang pas Diatur dulu Ukurannya Kita akan Masukkan Para sahabat Kita masukkan disini Ini lubangnya Agak kecil Saya buat Biar Tidak goyang Seperti ini para sahabat Nanti Kita akan Gantung di luar Para sahabat Di Pagar Seperti ini para sahabat Ini sudah selesai Tinggal kita Masukkan media tanam Kita masukkan tanah Kita kasih tanaman Kita gantung Para sahabat Sangat mudah Kan Ini adalah Ide yang saya Ambil Setelah melihat Beberapa Youtube Yang Memberikan tutorial Cara Menggunakan Jerijen bekas Untuk Menanam Dengan sistem Sumbu Ataupun sistem Kapiler Dan juga disebut Dengan sistem Wig Para sahabat Semoga video ini Bermanfaat Dan Jangan lupa Like, subscribe Dan komen Di channel Petani Beton Sekarang kita akan Menanam Para sahabat Kita berikan tanah Di pinggirannya Seperti ini Usahakan kain planel Tetap di atas Seperti ini Karena ini akan menjadi Tempat pengambilan air Oleh tanaman Ini para sahabat Jadi seperti ini Terima kasih Terima kasih